Intro Assalamualaikum Hai guys, jadi di video kali ini aku mau unboxing dan review makeupnya Vocalor Exxan Rio Aku cuma beli beberapa yang aku butuhin aja Oke langsung aja Sebelum makeup, wajib skin prep Pertama aku pake moisturizer dulu Bebas mau pake moisturizer apa Yang penting bisa bantu ngelembapin kulit Pakainya juga gak usah kebanyakan ya Jadi secukupnya aja Biar makeupnya tuh lebih nempel Dan gak longsor Kalau udah ngeresap lanjut pake sunscreen Sunscreennya tuh aku pake yang Teksturnya gel kayak gini Jadi biar dia lebih mudah meresap Dan gak bikin makeupnya tuh Jadi ngepeeling gitu Wajib tunggu sampe meresap ya Baru lanjut pake cushion Packagingnya super cute Buat yang pecinta kuromi Wajib beli ini sih Harganya tuh sering diskon Kalian bisa cek aja di Shopee-nya Nanti aku kasih linknya di description Kayaknya aku bakal sering-sering ngomong cute ya Di video ini Karena emang packagingnya cute banget Dia kayak diamond gitu Terus warnanya juga gak alay Jadi aku suka banget Puff cushionnya pun lucu ya Jadi sayang pakenya Puffnya tuh lembut Tapi gak yang lembek gitu loh Jadi gak terlalu keras Gak terlalu lembut Pas pokoknya Jangan lupa puffnya dibasahin dulu Terus ini aku ngambil produknya sedikit demi sedikit Dan di blendnya tuh dari bagian dalam wajah Baru keluar Aku udah pernah coba pake cushion ini Buat kondangan Dan awet banget menurut aku Finishnya satin matte Gak gampang nge-crack sih Setelah aku pake buat keluar Panas-panasan Dan oksidasinya gak terlalu parah sih Tapi itu aku set pake bedak lagi Lanjut ini aku tambahin pake concealer dikit Terus di blend Sambil nunggu nge-set Kita ke alis dulu Ini aku beli brow pomade-nya Yang packagingnya lucu banget sih Namoral Dia super praktis Soalnya udah ada brush Dan pomade-nya jadi satu Brushnya lancip gitu Jadi gampang kalo mau bikin serat-serat alis Dan di bagian bawah ini brow pomade-nya Setau aku cuman ada satu shade Warna dark brown ini Langsung aja aku pake By the way Aku gak terlalu jago ngalis Jadi aku cuman ngikutin garis alis asli aku Terus diisi dari bagian ujung sampai ke tengah Dirapihin pake spoolie Dan aku juga bikin serat-serat alisnya pake ini Kalo ngerasa kurang rapi atau mau ditipisin Bisa pake concealer ya Pokoknya disesuaikan aja sama alis masing-masing Dia smudge proof Sayangnya gak aku contohin Tapi beneran tahan lama Dan bisa dijadiin buat eyeliner juga Lanjut aku mau set cushionnya tadi Pake loose powder Ini aku apply yang asal aja Terus dirapihin Diblend pake brush Aku pakenya semuka Karena emang tipe kulit aku tuh oily Semuka-muka gitu Jadi ya biar lebih tahan lama aja Nah buat contour Aku pake dari palette-nya Judy Doll Yang warm Ini juga aku baru beli Jadi aku mau sekalian nyobain Sama highlighter-nya juga Aku pake dari sini Soalnya dia bagus banget Pertama aku pake warna highlight Yang kayak powder Ini buat base eyeshadow Biar warnanya lebih Menyalah abangku Terus ini aku contour hidung dulu Pake warna coklat yang agak gelap Pake warna coklat yang agak gelap Pake warna coklat yang agak gelap Lanjut aku pake 3in1 palette-nya Focalure yang aku beli Sebenernya dia ada yang versi collab sama Sandrio Tapi aku lebih suka packagingnya yang ini Karena lebih elegan aja Aku pake yang PP03 Cocok banget buat yang pemula Atau yang gak mau ribet Karena ini udah termasuk contour Blush dan highlighter Buat contour sama blush-nya tuh masih oke Blush-nya bagus Tapi highlighternya tuh kayak Kurang ngeblend gitu loh ke kulit Pake warna pink buat eyeshadow dan blush Eyeshadownya pertama aku fokus di bagian ujung mata Pake brush kecil Terus baru pake brush yang agak gede Dibaurin ke seluruh kelopak mata Dan sampe ke bagian bawahnya juga Blush-nya aku bikin nyambung gitu Dari eyeshadow bagian bawah Sampai ke pipi di bagian samping-sampingnya gitu Pake di hidung juga sedikit Buat bagian tengah kelopak mata Aku pake highlighter dari palette-nya Judy Doll Lebih gampang blend pake jari Palette Judy Doll ini bakal kepake banget Buat kalian yang suka nge-contour dan nge-highlight Dan ini tuh sering banget dipake buat makeup-makeup toyin Eyelinernya aku bikin yang tipis aja Pake warna contour buat bikin garis di bagian bawah mata Kalian ikutin aja kayak yang aku contohin ini ya Lanjut baru bikin egiosal Garisnya tuh aku bikin agak naik dari bagian kantung mata aku ya Jadi gak usah terlalu ke bawah Dan jangan kegedean juga Ini tuh harusnya aku kasih powder yang putih Ini dulu baru highlighter Tapi yaudah gapapa Ini buat di egiosalnya Jangan lupa pakein juga di bagian inner corner Tapi sedikit aja Nah kira-kira begitulah ya Belum selesai Ini aku pake brow pomade yang tadi Buat bikin garis eyeliner yang tipis Kalo masih kesusahan pake eyeliner speedol Mending kalian pake ini deh Atau pake eyeliner pencil Lanjut jepit bulu mata Ini aku jepitnya agak lama gitu Dan berulang kali Terus didiemin juga beberapa detik Baru dilepas Lanjut ke mascara Pake yang murah meriah aja Aku gak beli yang merek Vokalur Sorry banget Aku pakenya 2-3 layer Lanjut ke lipis Aku beli matte lipsticknya Vokalur Ini yang packagingnya Kuromi Katanya dia glossy Tapi matte Penasaran banget gak sih? Dan ini packagingnya juga Gak kalah lucu Banget Aku pake shade PK01 Ini warnanya tuh agak peach-peach gitu Cocok dipake buat sendirian Atau buat jadi base ombre Ini tuh udah sempet aku cobain beberapa kali Dan bagus sih menurut aku Dia super pigmented Cocok buat yang punya bibir gelap Ini aja pake tipis doang Udah nge-cover bibir gelap aku Ini aku agak salah ya Ini belum nge-set Tapi udah aku templokin tisu Tapi transfernya tuh Gak yang gimana-gimana banget Di bibir aku masih cakep banget loh Aku juga beli lip tintnya nih Yang packagingnya My Melody Aku pake shade RD01 Ini warnanya agak beda sih Dari di fotonya Tapi teksturnya ringan banget sih Ekspektasi aku sih warnanya bakal lebih gelap Tapi ternyata Hmm biasa aja Gak bikin bibir kering Lumayan bagus lah Tapi aku kurang suka warnanya Dan buat stainnya juga biasa aja Menurut aku sih ini cocoknya buat cewek-cewek Yang bibirnya udah cakep dari lahir Yang cuman satu warna doang Gak kayak aku ada hitamnya Tenang aja jangan kecewa Aku bakal pake lipisnya yang lebih bagus dan unik Ini adalah lip balmnya Packagingnya cute Dia tuh tinted lip balm Yang cara pakenya kalian colek Pake aplikator silikonnya ini Dan baru diaplikasiin ke bibir Warnanya juga cantik banget Aku pake shade NU03 Ini mau aku jadiin ombre buat di bagian dalam bibir Tapi ini tuh dipake sendirian aja Udah cakep banget Cocok dipake buat ke kampus Bisa buat tachap-tachap gitu Auto cantik dan lembab bibirnya Tapi dia gak ada stainnya ya Karena ini lip balm Karena masih kurang merah Jadi aku tambahin lip tint di bagian tengah bibir Semua detail dan link produk aku taro di description Yeay selesai Jadi kayak gini hasil makeupnya Akhir-akhir ini aku lagi sering banget pake look makeup ini buat sehari-hari Jangan lupa pake highlighter juga ya di hidung Ini cocok buat kalian pake ngedit Buat jalan sama bestie Atau kemanapun deh Karena looknya masih natural dan cantik Oke segitu dulu video kali ini Semoga tutorialnya bisa membantu kalian buat yang lagi belajar makeup Jangan lupa like yang banyak Dan share ke temen-temen kalian Assalamualaikum Bye-bye